selamat siang kakak moro kakak moro ini banyak tamu datang be dari mulia ini gimana kakak moro ini ini juragan-juragan datang semua gimana ini gimana saya kesini kemudian saya kesini kan datang kesini kan hari minggu hari minggu ini kan kita warung minggu jadi kan sebentar kan memasak rendang dibilang bapak moro ini nangka ada nangka ada ini bapak banyak tuh nangka tuh nanti biar dimasak kakak udah dikasih makanan nanti yang muda-muda yang belum matang dibikin sayur tuh yang muda tidak ada sih yang besar muda ada yang masih mentah-mentah besar nanti dibikin sayur sama kakak udah tuh nanti kakak moro dapat makan juga nanti begitu ya oke oke ketawar dulu lah ketawar dulu lah hae gak ketawar dulu supaya ada manisnya oke kesini juragan-juragan dari mulia datang semua ini cuma mau ketemu kakak moro ini gimana ini mas biang kreator penyakit ya guys saya datang disini nih jauh-jauh dari mulia ini dia tanya terus udah kapan datang tapi tadi anjing aman tuh sampai tadi lu dalam mobil anjing tolong anjing anjing bahaya anjing ini anjing ini bahaya ini kakak moro anjing ini bahaya ini gimana ini baik ya guys disini ada kakak udah dan bos paskas unik wah ini semua ini semuanya lengkap ini aduh kakak moro makan sudah itu dibayar makanan banyak itu sudah sudah kenyang hati-hati jalan tuh ada banyak lubang itu udah ada yang nungsur ke jalan bahaya itu yang penting kita jangan kerja kencang aja iya kalau dulu boleh masih jalan sebelum asfal itu gimana kakak moro disini kakak disini kan sakit tangan sakit ini hari ini langsung kita ke rumah oke baik teman-teman sekalian hari ini kita kedatangan tamu dari mulia kakak udah jadi disini intinya kakak udah mau ketemu sama kakak moro mau main kerumahnya nih oke guys sekarang saya akan pergi ke rumahnya moro ya aduh jadi gimana ini si julie nah gini kan boleh baik teman-teman sekalian hari ini kita mau main kerumah kakak moro dulu ya udah pengen lihat pengen lihat rumahnya kakak moro di atas ini jadi saya antar biar gak salah jalan nanti oke guys oke guys harus siap-siap tenaga guys karena dia punya jalan ini ya sangat luar biasa betul betul asli was pesakit aduh gimana ini bi ya bro gendong 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 kameru gendong kakak moro gendong ini ah aduh Oke kita udah sampai ya ini di belakang ini berisik sekali ini Oke kita main ke rumah Kak Moro kakamoro tadi pagi sebenarnya mau ikut mandi saya disini woi babe babe siapa namamu kakamoro kakamoro siapa nama siapa nama ah nama Moro babi nama Moro katanya hahaha babi nama Moro selamat sore mama mama selamat sore saya sudah sampai ayah oke kita masuk ya jadi teman-teman dari mulia datang untuk berkunjung ke rumah Kakak Moro ini guys yang punya warung Minang Jaya ini Aduh kita duduk di rumahnya Moro guys Aduh ini Abang Mama Oh ini istrinya Bapak di rumah Moro kalau yang itu tuh dia punya mama mantu istilahnya mertua mertua disini lagi ada rumahnya Moro itu ada kenang babinya ada kenang babinya guys di sini dia tidur tapi jujur aja daripada kita tidur di rumah bertingkat kalau di daerahnya Punca Jaya mulia enak kan kita tidur di sini dingin apa panas saya baju jelas lebih senang diboleh itu dingin toh iya lebihnya tidur di sini lebih hangat cuma tidak perlu pakai selimut apa itu tidak perlu paginya aja jos ya beginilah Aduh kita lupa dari bawa gula ya nantilah nanti habis ini habis ini habis ini nanti ini mah habis-habis ini video toh nanti habis video masih ada yang satu karung itu toh ya oke terus kita kemana nih ambil nangka oke oke baik kita ambil nangka ya sekarang saya nih mau ambil nangka oke dimana dimana rumah Bapak nanti kita pergi beli gula ya nah dapat rezeki mama oke oke jalan go kam belakang hahaha bahaya ini curi star ini di atas masih jauh masih jauh ini yang ini iya masih jauh ini قت jauh ini Jauh ini ayo ayo jauh ini ya aiai oh ini alright ini hal yang paling bagus Ayo OMG teman-teman sekalian bisa dilihat ya di posisi dari atas ini yang ini pos Brimob ini pos maleo ini Brimob ini maleo ini SD 500 di situ di situ apa Brimob ya poseknya mana dibawah dibawah itu itu tuh ini nah ini posek Brimob maleo ini SD Oke lanjut jadi ini kebunnya kakak murus semua ini semua ini ubi singkong toh ubi habis tinggal singkong saja yuk uh ini olahraga siang namanya ini olahraga sore nih Oke baik bisa dilihat ya ini ponangkanya Bapak muru yang punya orang tuanya sih woi besar-besar rangkanya kakak besar-besar rangkanya woi besar-besar rangkanya bisa kita ambil kabar ya saya pilih dulu ini dimasak nggak bisa kalau bisa manjak atau tidak ini ini guys karena moro dia susah manjat ngangkat jadi saya manjat asal saya penangkanya pilih jatahnya guys Oke bismillahirrahim Oh sati-hati loh ah tidak usah ini Tuan Tanah ini Tuan Tanah ini Tuan Tanah ini Tuan Tanah sudah punya kakak murut itu Tuan Tanah itu keturunan dikit lah keturunan apa ini Ini tidak ada tawon kan? Tawon tidak ada tawon Tawon tidak ada tawon Tawon terlalu Tawon tidak ada tawon Tawang tidak ada tawang yang biarkan naik yang ini saja ini yang besar nih awas jatuh ya kepala di bawah as 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 ini awas awas ya awas yang kecil itu yang begitu dia terlalu besar seratnya ya ya tenang yang kecil-kecil begitu ya ya tenang ya tenang oke ini tambah kerjaan yang ngambilnya ini oke oh yang kecil-kecil kah tidak itu kan mau dimasak toh kalau yang besar itu tidak baik ya tegitanya itu lagi oh begitu toh tendang saja yang lain putus yang lain putus katanya tendang ke bawah dua nah sudah cukup sudah cukup sudah dua itu sudah sudah ya kalau yang segini bisa tapi kalau yang besar sekali itu tidak bisa katanya ya ini dua iya tua tidak bisa disayur matang boleh oke baik selesai ambil langkahnya kita setelah ini kembali dulu iya eh udah belum lihat rumahnya orang tua yang bapak murud ini bapak ada tidak ada dimana oh duka sudah kita puang saja bapak tidak ada duka-duka ini yang bapak saya punya bapak rumah ini kalau ini rumah siapa itu bapak berarti dua rumah iya itu ya makan gula apa masak di tidur ini ya tidur oh kalau masak disini kalau masak disini berarti kalau tidur disini oh gitu iya oke oke berarti rumahnya dua guys yang satu ini sama yang satu ini buat masak ini oke kita turun disini saja hati-hati ke flashit kalau ini oke dah siapa ini oh kakak bapak kakamoro ini kakak udah jauh-jauh dari mulia datang ke sini ketemu semua suh naik be angkanya oke selain yang kita main ke kolam ayo naik sini sudah ayo ayo kakak udah naik ayo 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 dan pos paskas top oke baik selain kita mau ngeliat kolam ikan kolam ikan di tempatnya bapak erimbo kepala kampung bapak ini sukses sekali ini sukses membuat kolam ikan terbaik di puncak jaya ini jadi bapak ikan di tempatnya jadi bapak ikan di tempatnya jadi bapak ikan ini punya kolam yang bagus di tinggi mangkuk bapak ikan ini sudah kepala kampung yang terbaik sudah yang punya kolam ini bapak ikan di tempat ini yang paling berat di tempatnya dengan kolam yang paling sukses di puncak jaya khususnya tingin ambut Bapak Erimbo sudah yang paling berhasil untuk Bapak Erimbo sudah, nanti bisa dilihat klubnya guys Pemandangannya lihat di depan nih, bagus banget nih, pemandangannya sangat bagus sekali Ada airnya, sungai Yamo, sungai Yamo, sungai Yamo namanya Sungai Yamo, disana tuh, udah belum pernah kesana kan, disana tuh ada jembatan gantung tuh, bagus banget Bagus banget, iya, itu keren banget tuh, tidak bisa nyabrak gitu, air kencang gak itu? Kita jembatannya aja, jembatannya aja kita Tapi nyabrak dulu udah, iya nyabrak dulu itu, langsung ya Bagus disitu tuh, iya Kalian lah, jembatan gantung Jembatan gantung Kolam, kolam Oke guys, disana tuh ada tempat jembatan gantung, paling bagus itu, airnya jernih banget disana itu Oke kita sudah tempe Oke kita sudah sampai ya guys Jadi belok kanan nih, rumahnya kakak Erimbo ini Baik ya Kakak Moro itu boleh Bagi teman-teman sekalian, ini adalah jalan menuju ke kolam Bapak Erimbo, kepala kampung Jadi disini tempat wisata yang paling baik di Tinggi Nambut Itu ya tempat kolam ikan ini Jadi memang desainnya ya, semi-semi Apa ini? Taman kah? Bagus banget ini Nanti bisa dilihat kolamnya ya Mungkin di video-video sebelumnya saya ada disitu Waktu lagi mancing, terus penebaran bibit ikan Kita koordinasi dengan Pemda Bantu masyarakat disini untuk Memberi supleian ikan Dengan koordinasi dengan Pemda guys Baiknya ini kolam pertama guys Bisa dilihat Kolam pertama, namanya kolam Bapak Moro Nah ini tempat saya pancing biasanya guys, disini Nah ini bisa dilihat ya Kampung Uragi, Tinggi Nambut, Puncak Jaya Kepala kampungnya Bapak Erimbo Bapak Erimbo 500 1 juta Oke Bisa dilihat tempatnya bagus banget guys Bersih Ya kan Jadi masyarakat Papua disini juga dia bisa membuat kolam Tapi hanya Yang susahnya itu supleian ikannya saja Makanya kita bantu dengan Pemda Berusaha untuk Ada Subangan ikan Bibit ikan dari Pemda Kemarin kita udah koordinasi Sudah kita masukin disini Bisa dilihat ikannya yang kemarin kita sudah koordinasi ya guys Nah ini ikannya nih Ini ikan yang kemarin kita dukung nih Kisaran 2.000 ekor 2.000 bibit ikan yang kemarin kita masukin disini Bisa dilihat nih Bisa dilihat ya guys Ini 1.000 Mungkin 500 Yang disitu mungkin ada 1.500an Ini hasil koordinasi kita dengan Pemda ya Karena kita merekomendasikan kolam ini tuh bagus dan layak Jadi Pemda juga berani untuk membantu dibitikan Mandi boleh Oke Wih rame sekali ini Tempat wisata ini Tempat wisata lama lama ini Baik teman-teman sekalian ini adalah Bapak Erimbo Kepala Kampung Uragi ya Uragi Uragi Kepala Kampung Uragi Bapak ini berhasil Membuat kolam Membuat kolam bagus dan layak Setelah itu Kita bantu kan gak Pak Kita bantu Bibit ikan sama Pemda tau kemarin Setelah itu kita pajukan ke Pemda Supaya dia juga bibit ikan Setelah itu berhasil Nah itu hasilnya tadi bisa dilihat Sudah sangat tentu sekali Bapak Erimbo ini memang luar biasa Jarang sekali Mungkin teman-teman yang kenal Yang ada di Mulia mungkin Tau mungkin ini Kepala Kampung Uragi ya toh Bapak Erimbo Bisa aja Oke Bapak dulu ini bikin kolam Berapa hari Oh satu bulan Satu bulan kan Setelah itu kita cek Sudah jadi toh Bagus Itu satu bulan Semua masyarakat bantu toh Jadi semuanya masyarakat bantu toh Dengan dana uang Corona Membangun Caya Jadi sisa dana Corona itu Dibuat untuk membuat kolam Jadi semua masyarakat bersama-sama Untuk membangun kolam ini Jadi hasilnya seperti ini Karena kendala dengan uang Kita berusaha mengkoordinasikan dengan Pemda Akhirnya kemarin berhasil didorong dengan 1.500 nekorikan Oke itu saja Nah ini adek Dinda Dinda anaknya Uda Dinda ada dulu Dinda anaknya Uda Pipinya bulet Pipinya bulet Dinda anaknya Uda Uda Eh Dinda Jangan Jangan lopat ya Ini ada ikan ini Nah ada ikannya Dinda Ada ikan ini Ini Dinda Oke baik Suasananya rame banget Seperti di tempat wisata ya guys Jadi kita berusaha merubah Tinggi Nambut itu Menjadi tempat yang tidak ditakutkan Jadi Kita berubah menjadi tempat yang Damai, aman, dan tentram Kita berusaha merangkul masyarakat dengan baik Ya kan Dengan dukungan Semoga dengan dukungan kita ini Semua masyarakat Yang berpikir Negatif Menjadi positif Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Semuanya masyarakat sadar Ternyata Semua kita ini NKRI Kita sama-sama saling mendukung Dari teman-teman dari luar negeri pun Dari luar Papua pun Semua mendukung Masyarakat Papua itu Dengan baik Bisa dilihat disini ya Disini tempat ini Dulu ini sepi banget Karena memang sangat mencekam Dengan adanya kita seperti ini Mudah-mudahan Perubahan Ada Selamat pagi Selamat sore Selamat sore Lupa-lupa Bapak Girepala Kuea mau kemana Artis juga ini Ini artis ini Artis tinggi nambut ini Gakak Bapak Girepala Kuea Gimana mau kemana Duka Ini mau pulang Kembali lagi Ya sudah Kita juga mau balik ini Oke Bapak hati-hati ya Naik boleh Oh naik sudah Oke baik Kegiatan Berkunjung ke Kulamikan Sudah selesai Setelah ini Kita kembali Kepos ya guys Oke Bapak Girepala Kuea Oke baik Kita sudah sampai Baik teman-teman sekalian Selamat sore Semuanya Hari ini Saya ingin menyodorkan Baju Kaos penyakit Dari kemarin teman-teman Banyak yang bertanya Mas Kapan buat kaosnya Biar Kita mau pesan Oke Tunggu mas Nanti saya coba Buat dulu desainnya Habis itu nanti Coba saya Sudorkan Semua teman-teman Semua yang ada di channel saya Baik ya Ini adalah Kaosnya ya Bisa dilihat Tampang depan Tampang belakang Yang kiri Depan Yang kanan belakang Bajunya warna hitam Khusus hitam Jadi tidak ada warna lainnya Guys Jadi Untuk saat ini Kita menggunakan warna hitam Desainnya seperti ini Bisa dilihat Batik ya Batik Pinggir-pinggirnya Kotaknya batik Setelah itu Ada gambar saya Dengan kakak moro Itu depannya Terus Tampang belakangnya Hanya kecil saja Ini channel youtube saya Oke Ini Ini harganya murah ya guys 100 ribu saja Kita coba Buat 50 pitch Pertama Kalau Laku Ya Alhamdulillah Kalau emang Gak laku Ya sudah Berarti gak rezeki Kita coba Membuat 50 pitch pertama Jadi Sangat minim ya guys Gak banyak Dengan harga 100 ribu Jumlah 50 pitch Bagi teman-teman Yang ingin order Nanti silahkan Nanti nomor WA nya Saya catumkan Di layar ini Nanti silahkan Order sendiri Langsung ke nomor WA tersebut ya Itu lebih jelasnya Harga 100 ribu Plus Stiker Bisa dilihat Ini stikernya guys Ini stikernya Ini stikernya Ini stikernya ya Stikernya seperti ini Ini bonus Bonusnya stiker Bonusnya stiker Seperti ini Ini stikernya Ini kaosnya Oke itu saja Setelah itu Kita kembali ke Musibah Saat ini Kalimantan Selatan Dapat musibah banjir guys Di sungai mana ya Sungai Hulu ya katanya Di Kalimantan Selatan Saat ini mereka Membutuhkan Dana sumbangan Untuk Mungkin Bahan pakanan Obat segala macem Tadi ada yang DM ke saya Minta tolong Mas Bantuannya mungkin Di share Seperti apa Ada yang Ingin membantu Sumbangan ke kita Nah ini bisa dilihat Fotonya Ini Sumbangan yang sudah Dikumpulkan Sama warga disana ya guys Ini video sebenarnya Banyak Nanti nomor rekeningnya Saya cantumkan di layar sini Oke itu saja Lebih jelasnya Bagi teman-teman yang ingin menyumbang Silahkan Menyumbang seikhlasnya saja Tidak Ada Maksudnya Harus sekian-sekian Tidak ada Jadi seikhlasnya saja Nanti nomor rekeningnya Saya cantumkan disini Terus bagi teman-teman yang ingin Order baju saya Ini silahkan nih Nanti saya kasih nomor rekeningnya Eh nomor rekeningnya Nomor WA nya disini Silahkan order sendiri Ke nomor WA tersebut Oke Itu saja Baju harga 100 ribu Ini bonus stikernya Yang ini Oke itu saja Terima kasih teman-teman sekalian Salam hangat dari Papua Terima kasih telah menonton